Jumpa lagi di channel SkySanSolution. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai event handler. Namun kali ini kita langsung praktek membuat skrip yang nantinya akan sangat berguna pada saat teman-teman melakukan pemrograman web yang berhubungan dengan form. Kita akan sering menghadapi masalah di mana kita ingin agar pengunjung situs hanya mengisikan angka saja pada formulir kita. Misalkan pada saat kita meminta data seperti nomor handphone, umur, kode post, dan lain-lain. Pada video ini, kita akan membuat skrip sederhana agar pengunjung hanya bisa mengetik angka di formulir kita. Sebagai contoh, di sini adalah form untuk mengisikan jurnal akuntansi di mana kita meminta pengunjung untuk memasukkan nilai yang berupa angka baik pada bagian debit maupun kredit. Perhatikan pada saat saya berada di element input untuk debit, saya tidak bisa mengetikkan huruf seperti ABC. Saya hanya bisa mengetikkan angka, misalkan 5 juta. Pada saat saya pindah ke element input kredit, maka angka pada debit berubah menjadi 5,000,000. Ada yang namanya tausan separator atau pemisah ribuan, sehingga angka menjadi lebih mudah untuk dibaca. Kalau saya kembali ke input debit, maka angka kembali menjadi 5 juta. Nah, untuk input kredit di sini kita masih belum memberikan validasi. Ini adalah input standar. Jadi kita bisa mengetikkan apa saja di sini. Misalkan kita ketik ABC. Bisa ya. Dan kalau misalkan tulisan ABC ini saya copy. Lalu saya coba paste di bagian debit. Tidak bisa ya. Karena kita juga telah menuliskan skrip untuk validasi nilai paste, sehingga pengunjung tidak bisa melakukan paste nilai yang bukan berupa angka. Sebaliknya, kalau misalkan saya copy nilai yang berupa angka, 1 dari 4, maka nilai tersebut bisa di paste ke debit. Dan bagian yang paling penting dari skrip adalah cara penggunaannya yang gampang. Skrip yang kita tulis ini akan gampang untuk digunakan. Perhatikan pada kode HTML. Untuk memberikan validasi angka pada input debit, kita cukup menambahkan atribut kelas sama dengan number. Jadi kalau kita ingin agar input kredit juga memiliki validasi angka, maka kita tinggal lambatkan saja atribut kelas sama dengan number ke bagian input kredit. Dan kalau kita refresh browser, sekarang kita sudah tidak bisa mengetik ABC di bagian kredit, kita hanya bisa mengetikkan angka. Dan kalau kita memindahkan fokus ke bagian lainnya, maka akan muncul pemisah ribuan. Kita langsung praktek coding ya. Di sini sudah tersedia satu file HTML yang tampilannya sama persis dengan halaman yang kita lihat barusan. Pada bagian body, terdapat judul jurnal akuntasi dikuti dengan sebuah tag form. Di dalam tag form, terdapat input debit, input kredit, dan sebuah button submit. Perhatikan bahwa input debit memiliki atribut kelas sama dengan number, sedangkan input kredit tidak ada. Seperti biasa, sebelum tag penutup body, kita memiliki tag script yang mengarah ke number.js, sedangkan number.js masih belum berisi apa-apa. Sebelum melanjutkan, kita lihat dahulu referensi dari MDN. Link untuk melihat referensi ini bisa dilihat pada deskripsi video. Di sini ada daftar event milik elemen. Kita tutup dulu ya. Nah, ini dia eventnya. Ada banyak. Namun, event yang berhubungan dengan penekanan tombol pada keyboard ada tiga ini. Yaitu key down, key press, dan key up. Perhatikan lagi, pada sebelah kiri tulisan key press, ada ikon berwarna merah dengan gambar tong sampah, artinya event key press ini sudah deprecated atau tidak digunakan lagi. Apabila kita sedang menuliskan script baru, disarankan tidak menggunakan event key press, karena pada suatu saat nanti, script kita akan menjadi error karena event key press sudah dihapus dari sistem. jadi pada video ini kita akan belajar dua event terlebih dahulu ya. Yaitu key down, yang terjadi pada saat kita menekan tombol pada keyboard. Dan key up, yang terjadi pada saat kita mengangkat jari kita dari tombol tersebut. kita kembali ke javascript. Kita buat dua buah fungsi ya. Yang pertama adalah on key down, isinya hanya console.log on key down. Dan yang kedua adalah fungsi on key up. Dan isinya hanya console.log on key up. Kita tambahkan kedua fungsi ini ke event element. Pertama kita harus lakukan dahulu looping for l of document.get elements by class name number Artinya kita mengambil semua elemen yang mengandung kelas number dan di setiap elemennya kita panggil metode el.addEventListener key down on key down Artinya kita menjalankan fungsi on key down pada saat tombol ditekan kemudian kita tambahkan lagi addEventListener key up on key up artinya kita menjalankan fungsi on key up pada saat tombol dilepaskan kita simpan dan coba hasilnya di browser pertama kita klik debit terlebih dahulu ya dan kita keluarkan konsolnya perhatikan pada saat kita menekan tombol maka di konsol keluar tulisan on key down pada saat kita melepaskan tombol tersebut maka di konsol keluar tulisan on key up hal seperti ini kurang begitu kelihatan pada video oleh karena itu saya menyarankan agar teman-teman mencoba sendiri di komputer masing-masing sehingga lebih kelihatan perbedaannya ada dua buah perbedaan antara event key down dan key up yang pertama adalah setelah key down maka tombol yang kita tekan langsung muncul di input tanpa perlu menunggu key up dan yang kedua key down dapat terjadi secara berulang-ulang yaitu pada saat kita menekan tombol dan menahannya sedangkan key up hanya bisa terjadi satu kali pada saat kita melepaskan tombol tersebut oleh karena itu biasanya programmer lebih banyak menggunakan key down daripada key up sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya kita tahu bahwa terjadi peristiwa penekanan tombol namun bagaimana cara kita bisa mengetahui tombol apa yang sedang ditekan nah kita bisa menambahkan parameter di dalam fungsi yang dipanggil oleh event parameter ini akan mengandung informasi lebih lanjut mengenai event yang sedang terjadi sebagai contoh pertama kita komentari dahulu ya event key up karena kita mau konsentrasi ke key down terlebih dahulu pada fungsi on key down kita bisa menambahkan satu buah parameter biasanya parameter ini diberi nama huruf E atau singkatan FVT atau diberi kata lengkap event di contoh ini kita gunakan FVT saja ya kemudian kita ubah konsol log menjadi menuliskan nilai dari si FVT kita refresh browser dan sekarang perhatikan setiap kali saya menekan tombol pada keyboard maka konsol menampilkan objek keyword event dari objek ini kita bisa mengetahui tombol apa yang sedang ditekan perhatikan nilai dari properti key dan code agar lebih jelas kita ubah lagi source code kita ya argumen pada konsol log kita ubah menjadi string literal key sama dengan dollar dalam kurung kurawal FVT titik key titik dan kemudian code sama dengan dollar kurung kurawal FVT titik code titik kita refresh lagi browser kita dan kita coba tekan kita bisa melihat bahwa key menunjukkan tombol apa yang sedang kita tekan sedangkan code menunjukkan tombol secara lebih detail kalau misalkan kita menekan tombol control di sebelah kiri keyboard dan kemudian kita tekan juga tombol control di sebelah kanan keyboard maka nilai dari key adalah control sedangkan nilai pada code akan membedakan antara tombol control di sebelah kiri dan di sebelah kanan begitu juga kalau kita menekan tombol 1 pada keyboard dan kita menekan tombol 1 pada numpad nilai pada key adalah sama sedangkan nilai pada code berbeda jadi kalau kita mau menunjuk secara spesifik ke tombol mana yang sedang ditekan maka kita bisa menggunakan properti code sedangkan kalau kita lebih mementingkan nilainya misalkan yang penting adalah angka 1 tidak berdiri angka 1 yang sedang ditekan berada di kiri atau di kanan maka kita bisa menggunakan properti key dalam contoh kasus kita ingin mengambil nilai dari angka 0 hingga angka 9 kita bisa menggunakan pengkondisian seperti ini jika nilai dari FAT.key lebih besar sama dengan 0 dan nilai dari FAT.key lebih kecil sama dengan 9 maka benar untuk sementara kita tuliskan dahulu true pada console.log jika salah maka kita tulis false kita coba lagi di browser kalau kita ketik huruf A maka keluar hasilnya false sedangkan kalau kita tulis angka 1 0 atau 9 maka nilainya adalah true begitu juga kalau kita mengetikkan angkanya menggunakan keypad selanjutnya kita ingin agar kalau tombol yang ditekan bukanlah angka maka tombol tersebut tidak diproses dalam hal ini artinya tombol tersebut tidak ditulis ke dalam input debit disini kita bisa menggunakan metode prevent default dari keyboard event metode ini akan membatalkan proses yang secara default dilakukan oleh event kita kembali ke source code kita ganti kode pada baris yang menghasilkan false menjadi FAT.prevent default kita coba lagi di browser kalau misalkan kita menekan huruf pada input debit maka huruf tersebut tidak ditulis di dalam input hal ini disebabkan karena kita memanggil metode prevent default sedangkan kalau kita menekan tombol angka maka angka tersebut dimasukkan ke dalam input sekarang kita copy semua isi dari function on key down dan kita paste ke on key up jangan lupa disini kita perlu menambahkan parameter FAT jadi sekarang isi dari kedua fungsi ini sama versus ya selanjutnya kita ganti event kita dari key down menjadi key up lalu kita coba di browser dan sekarang ternyata pada saat kita menekan huruf maupun angka semuanya tetap dituliskan ke dalam input mengapa? kalau teman-teman perhatikan lagi pada saat kita menekan tombol hurufnya sudah langsung dituliskan ke dalam input kemudian pada saat kita melepaskan tombolnya baru-baru event key up dilaksanakan metode prevent default pada event key up tidak bisa membatalkan huruf yang sudah terlanjur ditulis di dalam input ini adalah salah satu alasan mengapa programmer jarang menggunakan event key up jadi pelajaran disini adalah walaupun kita telah menuliskan kode secara benar namun kode akan menjadi salah hanya karena kita salah memilih event ada event-event tersentu yang tidak bisa menjalankan prevent default terutama karena kode yang kita tulis dijalankan setelah peristiwanya terjadi sekarang kita kembali ke event key down perhatikan lagi bahwa event key down menangkap semua tombol dan hanya menjalankan tombol angka 0 hingga 9 saja artinya pada saat kita berada di input debit kita tidak bisa menekan tombol-tombol lain termasuk seperti tombol backspace dan delete untuk memperbaiki data yang salah tulis ataupun tombol anak panah untuk bergeser ke kiri atau ke kanan jadi kita harus menambahkan kode agar tombol-tombol tertentu tetap diperbolehkan untuk ditekan kita coba tekan saja tombol-tombol yang akan kita perbolehkan untuk dieksekusi kemudian kita bisa mencatat semua key dari tombol tersebut kita kembali ke kode sebelum funksion on key down kita tambahkan sebuah konstanta key down allowed keys yang isinya adalah array kemudian kita tinggal tambahkan saja tombol-tombol yang kita perbolehkan di dalam array nah di dalam funksion on key down kita tambahkan lagi pemeriksaan apakah tombol yang ditekan adalah salah satu dari isi array else if key down allowed keys titik includes fyt titik key apabila benar maka untuk saat ini kita tulis saja allowed keys kita simpan dan jalankan di browser sekarang kita sudah bisa menekan tombol-tombol keyboard tersebut untuk melakukan interaksi dengan input debit seperti untuk menghapus kesalahan untuk menggeser kursor ke kiri dan ke kanan ataupun untuk melakukan seleksi dengan menggunakan keyboard apabila masih ada tombol lain yang seharusnya diperbolehkan teman-teman tinggal menambahkannya ke dalam array nah pembahasan kita mengenai event key down sudah selesai jadi kita bisa mengubah semua konsol log menjadi komentar selanjutnya kita lihat kembali ke input debit ternyata cara untuk memasukkan nilai ke input debit bukan hanya melalui ketikan di keyboard saja masih ada beberapa cara lain seperti copy paste auto fill speech recognition dan mungkin ada beberapa cara lainnya dan cara-cara ini masih belum kita batasi melalui event key down sebagai contoh misalkan kita ketik nilai ABC pada input credit nilai ini kita copy dan kemudian kita paste menggunakan mouse click maka nilainya berhasil dimasukkan ke dalam input debit karena proses ini tidak melalui event key down oleh karena itu kita harus menambahkan event lainnya untuk melakukan seleksi agar hanya angka saja yang bisa ditambahkan ke dalam input debit dalam video ini kita batasi hanya ke cara copy paste terlebih dahulu ya pada saat kita melakukan paste maka browser akan menjalankan dahulu event paste dan kita masih berkesempatan untuk membatalkan event tersebut sebagai contoh kita buat dahulu funksion baru on paste dengan parameter fvt untuk saat ini kita console lock dulu ya nilai dari fvt lalu di bagian bawah kita panggil el.add event listener paste dengan argumen funksion on paste kita coba di browser ya kalau saya paste di bagian debit event on paste dilakukan dan perlu diperhatikan disini bahwa yang dikirim sebagai argumen adalah keyboard event jadi berbeda dari event key down tadi ya kalau tadinya yang dikirim adalah keyboard event sedangkan yang sekarang dikirim adalah clipboard event ada beberapa metode dan properti yang berbeda kalau di keyboard event tadi kita bisa menggunakan properti key dan code untuk melihat tombol apa yang sedang ditekan pada clipboard event properti tersebut tidak ada kalau kita ingin melihat data pada clipboard maka kita menggunakan properti clipboard data namun bisa dilihat disini bahwa clipboard data ini adalah sebuah objek ya untuk mengambil datanya kita tidak bisa langsung mengakses objek tersebut melainkan harus memanggil metode get data kita ganti argumen dari console.log ya kita mau melihat data apa yang kita paste jadi kita mesti ganti menjadi fvt.clipboard.data titik get data dan sebagai argumennya adalah text ngeris miring plane artinya kita mengambil data clipboard dalam format text plane dan kalau kita jalankan lagi di browser maka console menuliskan nilai pada clipboard yang akan di paste ke dalam input kita harus membuat fungsi validasi untuk memeriksa bahwa semua karakter yang hendak di paste ini adalah karakter angka untuk itu kita lihat kembali ke fungsi keydown disini ada pemeriksaan karakter angka ya kita harus keluarkan perintah ini menjadi sebuah fungsi baru agar bisa kita gunakan lagi di on paste jadi kita bikin function misalkan namanya is number dengan parameter char kita mengharapkan yang dikirim sebagai argumen disini adalah satu buah karakter kalau char berada di antara 0 hingga 9 maka kita return true kalau tidak kita return false kita ganti isi dari on keydown menjadi memanggil function is number dengan argumen fyt.key kita coba dahulu di browser ya tidak ada error kita hanya bisa mengisi angka tidak bisa mengisi huruf selanjutnya pada function on paste kita tambahkan function baru lagi yaitu validate clipboard dengan parameter string isinya kita melakukan looping satu persatu karakter dari string for i dimulai dari 0 i kecil dari str.length i++ kita periksa apakah nilainya bukan angka untuk mengambil karakter dari string ingat ya kita bisa menggunakan indeks str dengan indeks ke i kalau ada salah satunya saja yang nilainya salah maka kita langsung return salah sedangkan kalau semuanya benar baru kita return benar kita ganti isi dari on paste kalau hasil dari validate clipboard nilainya adalah benar untuk sementara kita console lock saja ya misalkan tulisannya clipboard true dan kalau tidak benar maka tulisannya adalah clipboard false kita simpan dan coba jalankan di browser kalau saya copy nilai abc dan saya paste jawabannya adalah keyboard false kalau nilainya adalah 1,2,3 jawabannya adalah clipboard true dan kalau misalnya ada 1,2,3 dan huruf A ada 4 karakter dan salah satunya salah maka hasilnya adalah false jadi semuanya harus benar semuanya harus berupa angka barulah kita mendapatkan hasilnya true kita kembali lagi ke source code kita komentari saja ya kedua console lock dan kalau hasilnya adalah false maka kita panggil method prevent default artinya tidak jadi paste ya kita coba lagi kalau abc maka tidak boleh di paste kalau 1,2,3 boleh di paste kita lanjutkan pembahasan kita ke pemisah ribuan kita ingin agar pada saat kita keluar dari input debit maka angka yang kita masukkan akan dipisahkan berdasarkan ribuan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dibaca untuk melakukan hal ini maka event yang bisa kita gunakan adalah focus out kita kembali ke source code kita buat dahulu satu function baru function on focus out dengan parameter seperti biasa fvt isinya kita console lock saja ya on focus out agar kita bisa tahu dahulu ya bahwa method ini sedang dijalankan selanjutnya kita add event listener focus out on focus out kita coba di browser nah kita sekarang di input debit kita tekan tab untuk pindah ke credit dan browser menjalankan function on focus out berarti kode sudah berfungsi sesuai dengan yang kita mau kemudian kita ingin mengambil nilai yang disimpan oleh input kita bisa mengambilnya dengan menggunakan property value pada element input jadi tulisan pada console lock kita ganti ya pertama kita ambil dahulu inputnya dengan menggunakan method document.get element element by id namanya debit kemudian kita ambil property value kita coba lagi di browser kalau misalkan saya ketik 1 di debit tekan tab maka yang ditulis pada console adalah angka 1 kalau misalkan kita ganti angkanya jadi 2 tekan tab maka yang ditulis adalah angka 2 fungsi sudah berfungsi sesuai dengan ekspektasi namun ada satu buah masalah ya kalau kita lihat kembali ke dalam fungsi on focus out disini ada method get document by id dengan argument debit yang berfungsi untuk mengambil elemen dengan id debit artinya fungsi ini hanya bisa berjalan untuk id debit sedangkan kita perancang script kita agar bisa digunakan oleh semua elemen yang menggunakan kelas number untuk melihat bagaimana kesalahannya kita buka lagi halaman html lalu kita tambahkan kelas sama dengan number pada input credit kita simpan dan kita coba lagi di browser kita tulis 1 pada debit kita pindah ke credit maka console menuliskan angka 1 lalu kita ketik abc pada credit tidak berhasil ya karena sekarang credit hanya bisa diisi dengan angka kita coba ketik angka 2 kita tekan tab nah ternyata yang ditulis oleh browser adalah angka 1 karena browser secara spesifik mengambil nilai yang disimpan oleh input debit bukan nilai yang disimpan oleh elemen yang menjalankan event tersebut kita kembali ke javascript jadi method get element by id yang disini harus diganti menjadi sesuatu yang merujuk ke elemen yang sedang menjalankan event tersebut ada 2 cara untuk melakukan hal ini yang pertama adalah menggunakan parameter cfet ini namun disini kita mau menggunakan cara kedua ya karena lebih gampang yaitu dengan menggunakan kata kunci disk jadi kita mengakses nilai yang disimpan oleh elemen hanya dengan menuliskan disk.value kita coba lagi di browser ketik 1 di debit di konsol angka 1 kita ketik 2 di kredit di konsol angka 2 jadi penggunaan disk disini sudah tepat karena kita bisa mengakses nilai dari masing-masing input tugas kita berikutnya adalah menambahkan thousand separator atau pemisah ribuan pada nilai yang disimpan oleh elemen caranya pertama kita mesti dibuat dahulu variable number yang nilai diambil dari disk.value namun kita ingin agar number ini menggunakan tipe data number bukan string jadi kita perlu memanggil fungsi parseIn dan kita gunakan disk.value sebagai argumennya kemudian kita ganti nilai dari elemen menjadi number yang sudah ditambahkan thousand separator kita bisa menulis kodenya seperti ini ya jadi value yang disimpan oleh input kita ganti menjadi menjadi apa coba ya nah kita disini bisa menggunakan method to local string jadi cara menulisnya adalah number titik to local string dan sebagai argumennya kita menggunakan bahasa Inggris dari USA ya tulisannya adalah en strip us artinya kita menuliskan angka menggunakan format dari US atau Amerika Serikat kita coba ya kalau kita ketik seribu maka tulisannya berubah menjadi 1,000 ingat disini kita menggunakan format dari Amerika sehingga karakter untuk memisahkan ribuannya adalah tanda koma jadi hasilnya disini adalah 1,000 bagaimana kalau kita ingin mengikuti standar Indonesia maka kita harus mengganti argumennya kalau ingin standar Indonesia maka tulisannya menjadi id strip in nah kalau kita menggunakan standar Indonesia seribu menjadi 1,000 untuk contoh disini kita menggunakan standar Amerika ya jadi argumen kita kembalikan menjadi en us nah sekarang perhatikan kalau misalnya input masih kosong dan kita sudah menekan tombol tab maka nilai berubah menjadi nan atau not a number karena pada saat kita melakukan pass in dengan argumen string kosong maka hasilnya adalah none jadi disini kita perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya apakah nilai number adalah none untuk melakukannya kita bisa memanggil fungsi is n a n n a n nya hurufnya n besar ya n besar a kecil n besar lagi dengan argumen number kalau ternyata adalah not a number maka yang kita tulis adalah 0 apabila benar maka kita tambahkan thousand separator kalau kosong kita ganti jadi 0 kalau ada isi misalnya 1 juta maka kita tambahkan thousand separator nah sekarang kita masuk ke masalah berikutnya kalau misalkan kita meninggalkan input dengan nilai 1000 maka nilainya diganti menjadi 1,000 kemudian kita masuk ke angka 1000 tadi dan kita keluar lagi maka nilainya berubah menjadi 1 mengapa? karena pada saat kita memanggil parse in dengan argumen 1,000 maka kita mendapatkan hasil angka 1 fungsi parse in hanya bisa memproses karakter angka tidak bisa memproses karakter yang berupa huruf ataupun simbol begitu parse in menjumpai karakter tanda koma maka parse in akan mengabaikan semua karakter mulai dari tanda koma dan ke belakangnya untuk mengatasi masalah ini maka pada saat kita memindahkan fokus kembali ke input maka kita harus menghilangkan thousand separatornya untuk itu kita bisa menggunakan event focus in pertama kita buat dahulu ya function remove thousand separator dengan parameter string str fungsi ini bertujuan untuk menghapus semua tanda koma pada parameter str caranya gampang ya kita tinggal memanggil metode str.replaceAll dengan argumen tanda koma dan string kosong artinya kita mengganti semua tanda koma menjadi string kosong kita kembalikan hasilnya dengan menggunakan kata kunci return kita coba dahulu funksinya kita di dalam konsol misalkan remove thousand separator seribu pasti string ya hasilnya seribu kalau misalnya seribunya ada komanya hasilnya tetap seribu ya kalau kita coba satu juta yang ada komanya hasilnya tetap satu juta maka fungsi sudah berjalan sesuai dengan yang kita mau selanjutnya kita tinggal tambahkan function onFocusIn dengan parameter seperti biasa fvt isinya kita ganti this.value menjadi remove losan separator yang argumennya adalah this.value juga dan yang terakhir kita tambahkan lagi add event listener focusIn function onFocusIn kita coba ya kalau kita masukkan nilai satu juta pada saat kita keluar akan muncul thousand separator dan pada saat kita masuk kembali ke input debit maka thousand separatornya dihilangkan jadi fungsi sudah berjalan sesuai dengan yang kita mau sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari video ini perhatikan bahwa pada halaman kita terdapat tombol submit pada saat kita menekan tombol submit maka angka yang berada di input debit dan input credit akan dikirim ke server dan diproses oleh backend kita tidak mau angka yang dikirim ke server ini masih mengandung thousand separator seperti 1,000,000 karena akan mempersulit backend pada saat memproses data tersebut jadi kita ingin agar pada saat tombol submit ditekan maka kita hilangkan dahulu semua thousand separator pada elemen input setelah itu baru nilainya dikirim ke server untuk itu kita bisa menggunakan event submit pada form biasanya event submit ini digunakan untuk melakukan validasi pada input namun khusus di video ini kita gunakan untuk menghilangkan thousand separator ada cara gampang untuk mengakses elemen form kita lihat dahulu di konsol ya kita bisa mengetikan document.forms maka kita mendapatkan semua form yang berada di dalam dokumen kita perhatikan bahwa property forms menggunakan huruf S di bagian akhir dan hasil yang kita dapatkan adalah HTML collection artinya bisa saja dokumen mengandung lebih dari satu form jadi kalau kita hendak menggunakan property forms kita harus menggunakan looping seperti for off pertama kita buat dahulu function on submit ya parameternya adalah fvt isinya adalah pertama kita loop dahulu semua elemen yang mengandung kelas number kita bisa memanggil method getElementByClassName ya namun bukan dari dokumen melainkan dari kata kunci this artinya kita mengambil elemen hanya yang berada di dalam form yang bersangkutan kita gunakan looping for off untuk setiap elemen kita ganti property value nya menjadi hasil dari fungsi remove thousand separator dengan menggunakan el.value sebagai argumen dan terakhir di luar loop kita panggil method fvt.preventDefault agar kita tetap bisa melihat hasilnya di layar ya kita tambahkan event submit ke semua form yang berada di dalam dokumen jadi kita harus melakukan looping terlebih dahulu ya kita gunakan for off form of document.forms di dalam loop kita panggil method form.addEventListener eventnya adalah submit fungsinya adalah onSubmit kita simpan dan jalankan di browser misalkan kita isi 1 juta pada debit nilainya berubah ya menjadi 1,000,000 kemudian kita isi 1000 pada kredit dan nilainya berubah lagi menjadi 1,000 pada saat kita menekan tombol submit maka kedua nilai berubah menjadi 1 juta dan 1000 tanpa 1000 separator jadi kedua nilai inilah yang akan dikirim ke server sehingga backend dapat memproses nilainya dengan gampang oke sampai disini dulu video kita kali ini bagi yang ingin mengunduh source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video apabila teman-teman ingin menggunakan script ini maka teman-teman bisa menghapus method preventDefault pada fungsin onSubmit agar nilai pada form bisa benar-benar dikirim ke server dan teman-teman juga bisa melakukan modifikasi terhadap kode ini untuk menyesuaikan kekebutuhan masing-masing jangan lupa subscribe ke channel SkySendSolution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati